Halo teman-teman semua Hari ini saya mau ngejawab pertanyaan Pertanyaan yang penting banget Untuk kalian tau Pertanyaan yang hampir Sering banget ditanyain lah Yang bener-bener bikin orang penasaran banget Pertanyaannya itu Apakah seorang NPD atau narcistik Sadar Kalau ia nyakitin orang lain Dan apakah dia sadar Kalau dia itu Melakukan perilakunya Yang abusive itu Pertanyaan ini Sering menjadi perdebatan Atau banyak yang bingung Sebenernya narcistik saya ini Atau pasangan ini tuh Sengaja gak sih Sengaja gak Sadar gak Bener-bener Mempermainkan pasangannya Terus Tau gak efeknya ini Nyakitin banget gitu Untuk pasangannya Kok bisa ya dia Bisa-bisanya kayak gitu Tapi seakan-akan ini Saking manipulatifnya ini Udah berkali-kali Pasangannya ini Sakit Sedih Dan Minta tolong Jangan ngelakuin itu lagi Tetap aja diulang-ulang Tetap aja abusive Nah sebenernya itu Apa yang terjadi Ayo kita bahas Di dalam video ini Yang pertama Apakah dia sengaja Jawabannya Jawabannya secara simpel Ya Dia sengaja Sadar gak? Ya sadar Bingung kan kalian Kenapa kok Saya bisa jawab Ya sengaja Dan ya sadar Yaitu karena dia Untuk Memenuhi kebutuhannya Yaitu Fuel Nah Tapi Di dalam Kesengajaan Dan kesadarannya ini Ada yang sebenernya Dia gak ketahui Nah kita akan Kupas tuntas Di dalam video ini Pastiin Anda nonton Video ini Sampai habis Jadi supaya Anda gak mendapat Kebingungan Kenapa saya menjawab Ya dia sengaja Dan ya dia sadar Nah yang pertama Dia memang sengaja Dia memang sadar Namun dikemas Dengan strategi manipulatif Yang levelnya itu Di atas Manusia normal Di atas manusia Pada umumnya Ibarat kayak gini lah ya Kalau misalkan kita Yang neurotopical Empathetic human Yang kita orang normal Ini pada umumnya Itu akan sulit Atau Ibaratnya Gak mungkin kepikiran lah Untuk ngelakuin Hal-hal yang dilakuin Oleh narsisis ini Dengan segala perilakunya Yang kalian bisa nonton Di video perilaku NB Nah untuk itu Saya merasa Ingin dan perlu Untuk share Ilmu pengetahuan ini Kepada semuanya Supaya bisa menolong Korban-korban Dari NBD Narsistik Dan juga semoga Gak tambah Banyak korban lagi Karena informasi ini Masih sangat minim Di Indonesia Nah kemudian Pertanyaan yang tadi Sengaja Ya sengaja Bahkan mereka itu Bisa Satu Merencanakan Dua Mempersiapkan Tiga Memprediksi Outputnya Jadi misalkan mereka Melakukan A Mereka itu Sudah tahu Oh Kemungkinannya Akan terjadi Skenario A, B, C Sehingga ketika Dia sudah tahu Dan memprediksi Outputnya Pasangannya ini Akan bereaksi Seperti apa Dia itu sudah Mempelajari Reaksi-reaksinya Itu dari pengalaman Mantan-mantannya Misalkan Mantan saya Yang convert Itu suka Tiba-tiba Ngilang Misalkan Nah dia itu Sebenarnya sudah tahu Akibatnya apa Dari Tiga puluh orang Mantana Yang Pernah Dia Lakukan Seperti itu Pasti efeknya Ada yang Nangis Ada yang Marah Ada yang Ngambok Ada yang Sakit Ada yang Pengen Bunuh diri Ada yang Benar-benar Sedih Ada yang Benar-benar Depresi Ada yang Benar-benar Sampai Masuk Rumah Sakit Sebenarnya Dia itu Sudah tahu Outputnya Apa Nah ketika Dia sudah Memprediksi Dan tahu Outputnya Apa Mereka itu Bisa siap-siap Acting Apa Yang mereka Harus Kemas Misalkan Skenario A Berjalan Oh skenario B Oh skenario C Ternyata Yang berhasil Untuk si Pacarnya Yang sekarang Ini Yang skenario A Yang dulu Mantannya Skenario A Gagal Jadi skenario B Yang dulu Mantannya lagi Skenario C Berhasil Skenario A Sama B Tidak berhasil Sehingga Secara Langsung Atau tidak Langsung Mereka itu Memperhatikan Dan juga Mengamati Suplai-suplainya Ini Supaya Untuk Menghasilkan Fuel Yang super Maksimal Untuk Source Dari kehidupan Seorang Narsisis ini Jadi yang mereka Perlukan Yaitu Fuel Kemudian Secara Kognitif Ini Menjawab Bahwa Dia itu Sengaja Secara Kognitif Narsisis itu Memang Di dalam Prosesor Otaknya itu Dia itu Secara Kognitif Bisa normal Artinya Dia bisa Sukses Dalam Pekerjaannya Justru Banyak Yang bilang Tapi Kalau Dalam Kerjanya Kayaknya Dia Baik-baik Aja Ya Nah Karena Dikemas Dengan Strategi Manipulatif Yang hebat Itu Banyak Pula Narsisis Yang Sukses Di dalam Karirnya Meniti Karir Pintar 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 Mengambil Hati Atasannya Pintar Sikut Kanan Kiri Teman Kerjanya Pintar Untuk Cara Membaipas Membaipas Manipulasi Bahkan Scam Fraud Di dalam Pekerjaannya Itu Benar-benar Udah Normal Banget Buat Dia Dan Bisa Juga Dia Bisa Jadi Pemimpin Yang Benar-benar Charming Dengan Segala Tipe Muslihatnya Nah Itu Makanya Umum Juga Bahwa Banyak Narsisis Yang Memang Dengan Segala Kelihayannya Itu Secara Kognitif Juga Sukses Gitu Nah Memang Mereka Itu Pathological Liar Artinya Bisa Berbohong Semudah Bernafas Nah Kalau Misalkan Mereka Udah Ahli Dalam Melakukan Ini Tentu Di dalam Dunia Bisnis Mereka Juga Bisa Melakukan Kelihayan Seperti Itu Kemudian Ketika Mereka Punya Natural Kemampuan Yang Pathological Liar Itu Ibaratnya Itu Supply Supply Atau Yang Menjadi Pasangannya Itu Menjadi Bingung Sebenarnya Orang Ini Bohong Atau Jujur Kok Kayaknya Tulus Tapi Perlakunya Up and Down Hot Nah Itu Yang Membuat Orang Nanya Sebenarnya Dia Itu Sengaja Apa Enggak Nah Kalian Semoga Sampai Sini Udah Lumayan Ngerti Bahwa Ya Dia Itu Sengaja Dan Kemudian Saya Akan Memberikan Contoh Contoh Konkret Dari Pengalaman Hidup Saya Nah Pengalaman Hidup Saya Yang Memang Sangat Menyakitkan Buat Saya Dan Memang Kalau Mengingat Ingat Ini Saya Benar Masih Ngerasa Sedih Tapi Saya Bersyukur Karena Hari Ini Saya Udah Bisa Pulih Dan Juga Apapun Yang Ada Di Dalam Hidup Saya Saya Bisa Gunakan Secara Positif Untuk Membantu Orang Orang Lain Yang Semoga Nggak Menjadi Korban Orang NPD Ini Nah Hidup Saya Itu Mantan Saya Waktu Itu Minta Tolong Saya Ngejemput Dia Di Bandara Jam 10 Malam Kemudian Bandara Itu Cukup Jauh Sampai Saya Di Sana Nunggu Berjam Jam Kira-kira 3-4 Jam Lebih Sampai Orang Terakhir Keluar Dari Bandara Itu Dia Nggak Ada Orang Satupun Lagi Yang Keluar Dan Dia Sengaja Nggak Ngasih Kabar Semua Dimatikan Padahal Sekitar Jam 7 Malam Itu Dia Masih Njawab Telepon Saya Jadi Ini Menjadi Kesimpulan Bahwa Ini Memang Dilakukan Secara Itu Nggak Ada Terjadi Apa- Apa Kalian Mungkin Bisa Bayangin Perasaan Saya Waktu Jam 10 Malam Itu Nunggu Dia Di Airport Sendirian Kayak Gimana Nah Kemudian Pengalaman Saya Yang Kedua Mantan Saya Sering Ngajak Saya Makan Malam Kemudian Setelah Kita Makan Malam Dia Dengan Berbagai Alasan Dan Berbagai Acting Dia Bilang Bahwa Kerjaan Di Kantor Dia Masih Banyak Sehingga Dia Harus Lembur Nah Ketika Itu Terjadi Terus Menerus Lama Lama Saya Cukup Curiga Nah Setelah Saya Selidiki Lebih Lanjut Ternyata Dia Itu Nggak Benar-benar Lembur Di Kantor Tapi Cuma Balik Ke Kantor Sebentar Kemudian Dia Pergi Ke Tempat Lain Ngejemput Wanita Lain Dan Wanita Lain Itu Ternyata Dibawa Pulang Ke Tempat Tinggalnya Dia Nah Segitunya Dia Bisa Memanipulasi Saya Makan Malam Sama Saya Dan Pura-pura Lembur Sampai Akhirnya Dia Ngejemput Wanita Lain Kalau Misalkan Orang Normal Misalkan Memang Dia Lebih Nyaman Sama Wanita Lain Itu Buat Apa Dia Butuh Supply Dari Saya Dan Kalau Misalkan Dia Memang Lebih Nyaman Sama Saya Buat Apa Dia Ngejemput Wanita Lain Itu Dan Itu Narsisis Ini Memang Membutuhkan Validasi Perhatian Dan Supply Dari Banyak Orang Kemudian Pengalaman Hidup Saya Yang Nomor Tiga Dia Sendiri Pernah Cerita Sama Saya Dengan Gayanya Yang Sedikit Bangga Dan Menertawakan Mantannya Itu Yang Mungkin Dia Anggap Bahwa Dia Merasa Mungkin Saya Akan Senang Gitu Karena Dia Nanggap Mungkin Saya Cemburu Sama Mantannya Dia Akan Merasa Senang Kalau Dia Dengar Cerita Ini Tapi Ekspresi Yang Saya Rasakan Di Dalam Hati Saya Saya Justru Ibah Kasian Dan Benar-benar Malah Empatetik Dengan Mantannya Itu Dia Pernah Cerita Sama Saya Bahwa Dia Dia Bakal Ninggalin Mantannya Itu Yang Udah Tiga Tahun Sama Dia Yang Selama Tiga Tahun Ini Benar-benar Jadi Alas Kaki Buat Dia Dia Bilang Dia Mau Pindah Kerjaan Secara Permanen Dari Kota Yang Dia Tinggal Waktu Tempat Dia Ketemu Saya Ke Kota Lain Dengan Cara Dia Enggak Mau Masih Kabar Sama Sekali Sama Mantannya Itu Yang Jelas Jelas Mungkin Masih Ada Komunikasi Masih Ada Komunikasi Dan Mungkin Masih Sering Ketemu Karena Memang Dia Waktu Itu Ngeduain Saya Sama Mantannya Dia Yang Sebelumnya Dan Sebelumnya Lagi Dan Seterusnya Kemudian Mantannya Yang Masih Sering Banget Nginep Di Tempat Tinggal Dia Itu Dia Mau Tinggal Supaya Orang Itu Mencari Dia Jadi Dalam Case Ini Mungkin Kalian Bisa Merasa Orang Ini Sadis Kenapa Kok Nggak Ngomong Baik Baik Komunikasi Secara Dewasa Jadi Sebenernya Yang Saya Ceritakan Ini Saya Cuma Menggaris Bawai Bahwa Hal Hal Yang Narsisis Lakukan Itu Yaitu Terencana Dan Sadar Dan Ada Tujuannya Yaitu Untuk Fuel Jadi Untuk Melancarkan Aksi Selingkuhnya Juggling Supply Mantan Mantannya Itu Teman Barunya Calon Pacarnya Dan Mantannya Itu Dia Itu Sampai Punya Dua Tempat Kos Yang Anehnya Itu Ada Di Satu Kota Berdekatan Tapi Yang Satu Itu 300 Ribu Sebulan Benar Benar Kumuh Banget Benar Benar Fasilitasnya Tidak Ada Yang Notabene Benar 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 Sederhana Banget 300 Ribu Sebulan Mungkin Kalian Bisa Bayangin Yang Digunakan Untuk Play Victim Kemudian Yang Satunya Lagi Itu Harganya 1,5 Juta Satu Bulan Di Kota Yang Sama Yang Satunya Itu Jelek Banget Yang Satunya Bagus Banget Luas Ada Tempat Parkir Benar Benar Yang Kita Secara Normal Itu Akan Berpikir Bahwa Buat Apa Ya Coba Kalian Tinggal Satu Kota Tapi Kalian Nyewa Di Dua Tempat Kalian Nyewanya Itu Satu Harganya 300 Ribu Yang Satu Harganya 5 Kaya Lepatnya Ketika Saya Tahu Ini Yang Saya Ekspresi Dalam Hati Saya Itu Benar 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 Aneh Benar Benar Ada Something Wrong Saya Nggak Ngerti Entah Image Mana Yang Ia Kejar Ibarat Dia Itu Ibarat Kayak Main Film Mungkin Dia Jadi Sutradaranya Dan Dia Itu Lagi Pilih Karakter Yang Mana Oh Karakter Yang Lagi Ngekos Disini Dia Mungkin Lagi Memerankan Karakter Play Victim Oh Yang Dia Lagi Memang Lagi Kelihatan Keren Dia Lagi Memainkan Karakter Yang Lain Dengan Ini Terus Berjalan Seperti Itu Lama Lama Saya Memang Merasa Ya Ini Jelas Terancana Dan Jelas Jelas Sengaja Jadi Sampai Disini Menjawab Pertanyaan Ini Dengan Contoh Contoh Ini Memang Ya Ini Sengaja Kemudian Dari Kacamata Orang Normal Mungkin Yang Saya Pernah Sharing Keteman Saya Semuanya Bilang Ya Sadis Kita Dari Sudut Pandang Kita Saya Apalagi Sebagai Korban Sadis Banget Orang Ini Super Kejam Tapi Bagi Dia Itu Adalah Sebuah Kemenangan Yang Harus Dirayakan Karena Bisa Mengelabui Dan Mendapatkan Fuel Dari Semua Supply Sementara Supply Supply Korban Itu Gak Tahu Saya Gak Tahu Salah Apa Saya Bener Mendapat Perlakuan Ini Bukannya Kita Lagi Ribut Atau Lagi Berantem Tapi Bener Gak Ada Apa Dan Bener Merasa Tersakitin Banget Nah Ketika Di video Sebelumnya Itu Saya Udah Pernah Menjelaskan Bahwa Dari sudut Pandang Narcissis Yang Gak Punya Empati Yaitu Menganggap Pasangannya Itu Sebagai Kepemilikan Aset Supply Dan Berkakas Nah Di dalam Otak Dia Itu Dari Buku Yang Saya Baca Dan Dari Pengakuan Banyak Orang Narcissistik Yang Salah Satunya Didiagnosa Secara Resmi Dan Dia Sedang Dalam Terapi Walaupun Dia Belum Sembuh Itu Dia Bilang Kayak Gini Sama Saya Dalam Pengakuannya Dia Berpikir Seperti Ini Ketika Narcissist Itu Memang Jahat Dan Abusif Ibarat Korban-korban Dan Suplanya Ini Datang Ke Wahana Bermain Di Dalam Wahana Bermain Ini Ada Rollercoaster Tapi Adrenalin Yang Disediakan Oleh Wahana Ini Bukan Berupa Fisik Tapi Adrenalin Psikologis Nah Dalam Pikiran Mereka Ini Betapa Bodohnya Dan Betapa Mudahnya Suplai-suplai Ini Saya Kendalikan Dan Betapa Hebatnya Powerful Saya Bisa Kendalikan Mereka Ini Walaupun Sudah Naik Rollercoaster Psikologis Tapi Semua Suplai Dan Korban Ini Selalu Kembali Sama Dia Karena Adanya Efek Trauma Bon Nah Jadi Tolong Kalian Komen Di bawah Ini Sebenarnya Siapa Yang Salah Siapa Yang Harus Diperbaiki Kalau Wahana Psikologis Dan Perilaku Abusive Ini Korban-korbannya Selalu Balik-balik Lagi Sama Orang Ini Jadi Penyedia Wahana Dalam hal ini Narcissis Tahu Bahwa Penumbangnya Itu Memang Harus Diperberi Permainan Permainan Psikologis Up and Down Dan Segala Drama Drama Seperti Itu Nah Ketika Kita Merasa Sedih Depresi Dan Sampai Sakit Dan Sampai Kena PTSD Sampai Bagian Otak Kita Rusak Nah Itulah Yang Menjadi Akibat Dari Kita Main Di Wahana Narcissis Ini Kemudian Yang Selanjutnya Saya Punya Analogi Yang Gampang Untuk Dimengerti Yaitu Sebuah Deller Heroin Pengedar Heroin Ia Itu Akan Tahu Persis Kapan Akan Membuat Korban Korbannya Memohon Untuk Kembali Lagi Sama Dia Nah Sedikit Demi Sedikit Dia Akan Menginjek Dengan Cara Menghipnotis Supaya Korban Korban Tergantung Sama Dia Sama Seperti Narcissis Ia Akan Sekali Berbuat Baik Itu Namanya Kan Kalau H.C. Tudor Bilang Itu Kayak Fase Istirahat Seperti Itu Berbuat Anda Akan Mabok Lagi Bucin Lagi Luluh Lagi Lalu Masuk Lagi Ke Wahana Itu Karena Apa Yang Anda Sakit Yang Anda Stress Itu Yang Dibutuhkan Narcissis Karena Itu Fuel Buat Mereka Nah Jadi Sebenarnya Dua-duanya Saling Kecanduan Disini Korban Mencari Cinta Senjati Yang Tidak Ada Abisnya Akan Selalu Masuk Dalam Wahana Neraka Itu Nah Dari Sudut Anda Sakit Ketika Anda Depresi Nah Itulah Yang Memang Menjadi Hubungan Ketergantungan Tapi Dalam hal ini Kalian Tidak Usah Patah Semangat Ada Perbedaan Utama Nomor Satu Yaitu Narcissis Itu Tidak Bisa Sembuh Dan Dia Sepanjang Hidupnya Akan Melakukan Ini Tapi Kita Semua Dan Aku Harap Anda Semua Kita Yang Menjadi Korbannya Itu Kita Bisa Sembuh Jadi Dia Itu Akan Stuck Dengan Pola Ini Narcissis Akan Terus Mencari Suplah Semur Hidupnya Sedangkan Kita Kita Bisa Sembuh Ketika Narcissis Ngomong Di Dalam Diri Dia Ya Gue Emang Bunuh Lu Perlahan Lahan Tapi Anyway Itu Kan Yang Lu Mau Lu Juga Layak Dan Pantes Gue Perlakunya Seperti Itu Nyatanya Lu Balik Balik Lagi Juga Dan Ketika Lu Udah Sama Gue Lu Kan Milik Gue Perkakas Gue Nah Enak Kan Nyaman Kan Seru Kan Nah Dosisnya Akan Gue Tambah Terus Nah Itulah Yang Exekli Ada Di Pikiran Narcissis Itu Kemudian Selanjutnya Pertanyaan Yang Nomor Dua Apakah Narcissis Tahu Kalau Dampaknya Itu Bener Bener Menyakiti Pasangannya Jawabannya Simple Ya Narcissis Tahu Tapi Ya Narcissis Tahu Tapi Tidak Peduli Tahu Tapi Tidak Peduli Kenapa Tidak Peduli Karena Output Dari Rasa Sakit Kalian Itu Yang Dia Butuhkan Jadi Fuel Itu Tujuannya Dia Jadi Dia Apakah Tahu Kalian Sakit Ya Memang Tahu Tapi Dia Tidak Peduli Kalau Misalkan Ibarat Seperti Ini Kalau Saya Punya Mesin Cuci Emang Saya Salah Kalau Nyuci Pake Mesin Cuci Saya Kalau Saya Punya Blender Emang Saya Salah Menghaluskan Blender Pake Blender Punya Saya Jadi Ibaratnya Ketika Kalian Sudah Menjadi Aset Dan Perkakas Dari Seorang Narsisis Apapun Yang Kalian Lakukan Kalian Cinta Mati Sama Narsisis Itu Sehingga Dia Akan Melakukan Apapun Untuk Mendapatkan Fuel Guna Utama Dari Supply Dan Atau Korban Itu Untuk Menyediakan Fuel Menyediakan Fuel Lo memang Sakit Dari Sudut Pandang Dia Lo memang Sakit Tapi Waktu Gue Connect Lagi Gue Gombal Gombal Dikit Lo juga Melayang Enak Lo akan Kecanduan Dengan Roller Coster Dari Wahana Ini Jadi Gimana Lo masih Terus Ikut Dalam Wahana Roller Coster Gue Nah Itulah Yang Menjadi Pola Yang Akan Terjadi Terus Menerus Bisa Terjadi Sampai Bertahun Tahun Jadi Kesimpulannya Ini Akan Menjadi Closure Buat Kalian Pertama Rasisis Tahu Dan Sadar Tapi Tidak Peduli Tahu Dan Sadar Tapi Tidak Peduli Tapi Ada Satu Hal Yang Dia Tidak Tau Yaitu Kenapa Dia Terus Melakukan Itu Kenapa Dia Terus Melakukan Wahanan Neraka Itu Nah Itu Dia Tidak Tau Sadar Nyakit Tidak Nanda Nomor Dua Dia Tidak Tau Dia Tau Karena Identitas Diri Sendiri Dia Masih Bingung Dan Nomor Tiga Dia Tau Dia Itu Apa Saya Sendiri Masih Bingung Dengan Spesies Ini Jadi Kalau Misalkan Kita Sebagai Manusia Normal Human Empathetic Itu Kita akan bingung Dan tidak akan masuk dengan logika mereka Karena mereka tahu dan sadar Menyakiti orang Tapi mereka tidak tahu kenapa mereka tidak bisa berhenti Sehingga mereka tahu Tapi tidak peduli Lalu sebenarnya Apa sih yang mereka cari dari kita Simpel banget Yang mereka cari dari kita itu Semua yang mereka tidak punya Inosen kita Empati kita Lelas asih anda Rasa sayang anda Pengampunan anda Kemampuan kita berkorban Kemampuan kita berbela rasa Kemampuan kita berlapang dada Pengertian kita Itu yang mereka semua tidak punya Itu yang mereka cari Dan mereka akan terus kejar seumur hidupnya Bahkan mereka tidak pernah bisa merasakan itu Betapa kasiannya Memang spesies ini Anda bisa membayangkan Betapa mengerikannya Anda terkurung dalam sebuah disorder ini Tapi Itu tidak menjadi masalah Atau urusan buat anda Ininya kita harus Mencintai diri kita sendiri Dan menolak untuk menjadi korban Dan segera keluar dari wahana neraka ini Kita harus putus Dari Heroin dealer kita Kita harus keluar dari wahana itu Kita harus kembali ke jalan yang terang Karena cinta yang sesungguhnya itu Jauh lebih indah Dari wahana narsisis ini Please Tolong segera move on No contact Ya paling penting Dan juga jangan bertanya-tanya lagi Closure lagi Kenapa 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 Jangan bertanya Closure anda Di dalam edukasi Kekuatan anda Di dalam self love Oke Anda jauh lebih berharga Dari narsisis Karena ia akan Kayak gitu Seumur hidupnya Anda gak akan bisa nyemuin dia Dan Versi Supply dia Fuel dia itu Udah gak akan masuk Di dalam logika anda Dia akan terus Seperti itu Tapi kita bisa sembuh Kita bisa pulih Ketika narsisis Mengejar fuel Supply-supply lainnya Ratusan supply lainnya Sedangkan kita mencari Rasa cinta yang sesungguhnya Cinta yang sebenarnya Dan yang gak akan Pernah kita dapetin Dari seorang narsisis Bahkan narsisis Tidak tahu apa itu cinta Tidak pernah kenal Apa itu cinta Saya mohon Raih kehidupan Yang sesungguhnya Raih masa depan anda Yang jauh lebih cerah Kehidupan yang lebih bahagia Lepas dari narsisis Dan dapat cinta Yang benar-benar Tulus Yang sebenarnya Dari orang neurotopikal Empathetic Sama seperti kita Dan Tentu kehidupan anda Akan berubah drastis Akan berubah Jauh lebih bahagia Terang Dan damai Saya benar-benar ingin Menolong Anda semua Yang terutama Untuk orang-orang Yang masih Terikat Di dalam jebakan-jebakan Narsisis ini Untuk segera Move on Dan pulih Kalau misalkan Masih belum jelas Bisa hubungi saya Di instagram Di bawah ini Ya At Unsecret Narsisis Ya Semoga Video ini Bisa Menolong Dan membantu Kalian semua Terima kasih Sampai Jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih